guys ini namanya bunga kecombrang guys bunga kecombrang ini akan dimasak oleh bunda ini ada petai kameranya mantap konek remes-remes di Ananya caranya ya Bunda mau tahu ya kecumberang itu di masaknya itu semua bisa pakai santai juga bisa dioseng di sambal enak manfaatnya tuh banyak ya manfaatnya itu buat kolesterol buat mencegah kanker banyak Bunda biasanya yang enak dioseng itu yang mekrok itu lho bun yang belum mekrok yang buahnya sudah mekar itu yang sudah mekar yang yang inak seperti ini itu kan seperti ini enam krok dulu belum kita angkat ini punya ya Bunda ya dajah beri merah tolong beti merah setelah itu kita goreng kanaknya kita siap-siap dulu ya Bunda masih panas Bunda ya kita buang tulangnya Bunda ya proses selanjutnya ya bun kita tumis dulu bumbunya biar harum bikin tiga wazir masukkan ini harumnya Bunda sampai menyelap dihidung ya Bunda ya pastinya baunya sampai ke tetangga bisa kemarinnya biar-biar lu masa apa ini ya dosen kecombram dosen disanya tumis ya kita kasih air sedikit hai 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 tipe ini kasih garam-garam secukupnya masih gula sedikit ya ini mulut selera kasing-kasing dikasih gula sabar penerja basah kasih salsa sedikit tunggu sampai airnya itu betul-betul ya Bunda terakhir kita masukkan ikannya asap terdiam dikasih peri juga bisa dikasih kalau juga bisa harum baunya sudah harum guna ya nanti bisa dicoba setelah siap sampai airnya berkurang Bunda minyak airnya nanti berkurang kan minyak yang keluar kalau situ Tania sudah siap dimakan mudah kan Bunda di rumah bisa mencoba kalau punya kecombrang bisa langsung dimasak Bunda ini Bunda sudah matang Bunda airnya agak berkurang ya seperti ini Bunda nah ini sudah siap di jadi santap ini nah setelah nanti ini agak bisa dimatikan kompor dulu ya Bunda ya sudah siap dikasih harum Bunda langkah yang kedua kita kasih garam ya Bunda ini secukupnya di remas-remas sampai dia lemas nanti harus diremas-remas kasih garam Bunda kita rendam 10 menit kasih air kita rendam ya Bunda kita kasih air ya Bunda ini proses meremas lalu merendam kira-kira rendam 10 menit terus kita mengupas ini pilihkan laut kita cuci dulu ya Bunda nantikan lautnya kita goreng lalu petainya kita kupas dahulu hai 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 Assalamualaikum Selamat sore Bunda semua saya mau masak kecombrang ya ikuti kegiatan saya sore ini langkah pertama kita kupas dulu kecombrangnya di proses pengupasan ya ibu bisa ikuti misalkan mau masak kecombrang dibersihkan dulu terus di belah biasanya kalau sudah matang ini ya Bunda bisa dipeteli apa ini kalau dibersihkan bahasa desa itu apa tadi dikuliti aduh dicur nanti ini direndam dulu Bunda ya biar tidak bingung mau masak masak kecombrang itu seperti apa kecombrang itu seperti apa prosesnya ya Pertama seperti ini kita bersihkan dulu yang tua-tua dibuang kulitnya seperti ini ya seperti ini keras terus nanti nih direndam dulu Bunda sama air garam pokok ikuti terus nanti kita merendam kecombrangnya kita nanti sambil bikin bumbunya ya Bunda nanti tak kasih lihat pembunya apa aja kak pelurah kak pelurah kecombrang ayam kecombrang kecombrang tongkol suir selamat mencoba di rumah ya mudah bisa dicoba harum kita tunggu channel berikutnya kita masak-masak lagi ya terima kasih